hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri dan Salomo mengerahkan 70 ribu kuli 80 ribu tukang pahat di pegunungan dan 3600 mandur untuk mengawasi mereka itu lalu Salomo mengutus orang kepada Huram Raja Negeri Tirus dengan pesan perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia supaya dihadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang pada hari-hari sabat dan bulan-bulan baru dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia sedangkan langit bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia kecuali sebagai tempat untuk membakar korban dihadapannya maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas perak tembaga besi kain ungu muda kain kirmizi kain ungu tua dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud kirim juga kepadaku kayu aras sanobar dan cendana dari gunung Libanon sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20 ribu kor jelai 20 ribu kor anggur 20 ribu bat dan minyak 20 ribu bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu dan huram Raja Negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi karena Tuhan mengasihi umatnya ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka lalu huram melanjutkan terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana penuh akal budi dan pengertian yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian yakni huram abi anak seorang perempuan dari Bani Dan sedang ayahnya orang Tirus ia pandai mengerjakan emas perak tembaga besi batu kayu kain ungu muda kain ungu tua lenan halus dan kain kirmisi dan juga pandai membuat segala jenis sukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayamu Tuhan ku Daud baiklah sekarang Tuhan ku kirim kepada hamba-hamba Tuhan ku gandum dan jelai minyak dan anggur yang telah Tuhan ku sebutkan itu dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yavu dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya maka terdapatlah 153.600 orang dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli 80.000 orang tukang pahat di pegunungan dan 3600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja baik sebelum mengakhiri pirman Tuhan hari ini kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini sampai ketemu besok hari terima kasih Tuhan Tuhan selamat menikmati